Riz ini benar-benar bingung, merasa janggal dengan kejadian ini Karena menurut dia, kalaupun keluarga ini bermasalah dengan ekonomi, kelaparan gitu Sudah pasti dia menelpon keluarga atau saudara yang lain Atau minimal dia Yo geng, tekan tombol subscribe geng Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry Pembahasan kita hari ini, kita akan membahas tentang hal yang sedang ramai diperbincangkan di negara kita Yaitu tentang kisah satu keluarga yang ditemukan koit dalam kondisi yang menggenaskan Oke disini gue mengganti kata emm dengan koit karena takutnya nanti di youtube dilarang ya geng Jadi mohon maklumi ya, kalau misalkan terdengar agak sedikit aneh ya Mohon dimaklumi karena tujuan gue disini ingin menyampaikan informasi Jadi penggantian kata itu hanya untuk sementara gitu Dan gue yakin banget kalian bisa paham Kejadian ini benar-benar menggemparkan karena kasusnya itu membuat banyak orang bingung gitu Dengan apa yang terjadi Kondisi dari keluarga ini ditemukan koit dengan penuh tanda tanya Mengapa dan ada apa sebenarnya dengan keluarga ini Kejadian ini terjadi di sebuah rumah di Citra Garden 1 Extension Daerah Kalideres Ketika ditemukan koitnya 4 orang di dalam keluarga tersebut Bukanlah disebabkan karena perampokan Karena tidak ada satupun bekas penganiayaan ditemukan Dan 3 dari 4 yang koit di rumah tersebut Itu merupakan orang-orang yang sudah lanjut usia alias orang tua Dari hasil pemeriksaan diketahui Kalau 4 orang ini koit gara-gara mereka menahan lapar Jadi mereka itu tidak makan Yang dimana diprediksikan kurang lebih selama 3 minggu Peristiwa ini agak mirip dengan peristiwa yang terjadi kepada 11 anggota keluarga di India Yang bernama keluarga besar Cundawat Yang dimana mereka ditemukan koit semua dan dicurigai mengikuti sebuah sekte Nah makanya banyak sekali yang mengait-ngaitkan kejadian di Kalideres sama dengan kejadian di India Nah langsung aja kita bahas ya Tentang kejadian yang satu ini di Permisi Peristiwa Misteri dari Berbagai Sisi Kejadian di Kalideres ini Keluarga yang koit tersebut beranggotakan Rudianto Gunawan Yang umurnya 71 tahun Terus ada istrinya yang bernama Ke Reni Margareta Gunawan Yang berumur 68 tahun Dan anak perempuan mereka yang bernama Dian Febiana Berumur 42 tahun Dan yang terakhir adalah Budianto Yang berumur 69 tahun Jadi Budianto ini adalah saudara ipar dari Rudianto Sang suami Jadi kalau dilihat ya Tiga orang lansia ini Semacam dirawat oleh satu orang Yang bernama Dian Yang umurnya masih 42 tahun Karena dari semua orang disana Cuma dia yang paling muda Yang lainnya sudah lansia semuanya Kalau kita lihat dari tempat tinggal mereka Mereka ini kan tinggal di Citra Garden Satu extension daerah Kalideres Jakarta Barat Disana perumahannya itu bisa dikatakan cukup elit Sekecil-kecilnya rumah Udah pasti harganya ememan lah disana Udah gitu ditambah dengan security-nya Kalau misalkan kalian berkunjung ke komplek tersebut Pasti security-nya itu akan sangat ketat Menanyakan mau kemana Ketemu siapa Alamat siapa gitu ya Jadi bisa dikatakan ini merupakan Sebuah komplek yang cukup elit Dan rumah-rumah disana Rumah-rumah tetangganya dia Cukup besar-besar Ya bisa dibilang orang dengan penghasilan Yang di atas rata-rata Sebelum kejadian Keluarga yang koit ini Itu sempat berkomunikasi dengan RT setempat Yang bernama Asiung Menurut Pak RT-nya sendiri dan tetangga yang lain Keluarga ini memang agak sedikit tertutup ya Dibilang introvert Ya bukan introvert sih Lebih tepatnya kayak Kurang bersosialisasi gitu Dengan warga sekitar Jadi tambah lagi dengan Isi di dalam rumah tersebut Dihuni oleh para lansia Menurut Pak RT yang bernama Asiung ini Dia terakhir kali bertemu dengan Keluarga Rudianto ini Itu 3 bulan yang lalu Dan Pak RT-nya juga mengatakan Kalau keluarga ini Kesehariannya itu Hanya keluar masuk rumah Menggunakan motor Biasanya pagi-pagi Ke pasar Dan benar-benar Tidak ada komunikasi Atau sosialisasi Dengan warga sekitar Bahkan Warga disana Tidak mengetahui Apa pekerjaan Dari keluarga Rudianto ini Namun Menurut Pak RT Asiung Walaupun jarang berkomunikasi Dengan anggota keluarga Tapi Satu-satunya orang yang Sering sekali berkomunikasi Dengan dia adalah Dian Yang paling muda Dan Dian ini Sempat berkomunikasi dengan Pak RT Ketika Pihak PLN datang Untuk Menagih Tunggakan Listrik mereka Dan disaat itu Pihak PLN juga sudah mengatakan Kalau tidak dibayar Maka listriknya akan diputus Dan disaat itu Mereka tuh udah tunggak Selama 3 bulan Lamanya Pada akhirnya Atas persetujuan keluarga Mereka setuju untuk Diputuskan aliran listriknya Tepat pada tanggal 9 November Satu hari sebelum jenazah mereka Ditemukan Di rumah tersebut Nah Pak RT Asiung ini Juga mendapatkan informasi Dari pihak PLN Yang mengatakan Kalau Ketika didatangi Rumah ini Tidak ada orangnya Jadi diketuk oleh pihak PLN Namun tidak ada yang keluar Sampai akhirnya Pihak PLN terpaksa Memanjat ke lantai 2 Karena Pager rumah mereka Digembok Jadi dari lantai 2 itulah Listriknya langsung Diputus Oleh orang PLN Tanpa mereka ketahui Ternyata Isi rumah itu Sudah Koit semua Lalu beranjak ke esok hari Tanggal 10 November Disitulah Kejadian yang Cukup mengerikan ini terjadi Dan Keempat Orang penghuni ini Ditemukan Dengan kondisi Yang mengenaskan Sebelum keempat Jasad mereka ditemukan Warga sekitar Sempat mencium Aroma busuk Yang sangat-sangat Menyengat Dari dalam rumah tersebut Ada tetangga sekitar Yang bernama Alvaro Roy Berumur 33 tahun Sedang jogging Sore hari Di komplek tersebut Tiba-tiba ketika dia lewat Di depan rumah Pak Rudianto ini Dia mencium Bau bangkai yang Sangat-sangat busuk Sampai-sampai Sangim busuknya Ini benar-benar Mengganggu warga Dan Di saat itu Pak Alvaro Roy ini Melaporkan kepada Ketua RT Asiung Tentang bau bangkai busuk Yang berasal dari rumah Pak Rudianto Akhirnya Pak Asiung ini Kondisi dari keluarga Pertama paksa Pintu rumah tersebut Ketika pintu mulai terbuka Bau yang sangat menyengat Semakin kuat Sampai-sampai membuat Warga lain gak kuat Gitu dengan baunya Dan kondisi rumah tersebut Benar-benar gelap Di saat itu Pak RT Asiung ini Langsung menelpon Pihak PLN Untuk meminta Dialirkan terlebih dahulu Listrik di rumah tersebut Karena Mereka ingin Menelusuri seluruh rumah Apa yang terjadi Gitu ya Namun Pihak PLN Justru menolak Hal itu Karena Kalau misalkan Mau dialirkan Listrik lagi Di rumah yang sudah Diputuskan listriknya Gitu ya Itu harus Persetujuan manajemen Nah jadilah di saat itu Pak RT dan warga Serta keamanan komplek Bergelap-gelapan lah Mencari Apa yang sebenarnya Terjadi Di rumah Pak Rudianto Akhirnya Setelah mendobrak pagar Terus juga mendorong Pintu rumah Dia juga sempat Mencongkel Salah satu jendela Yang berada Di dekat pintu masuk Jadi dia sempat Congkel Dan barulah Ketika dia Menggeser Gordon rumah tersebut Ada salah satu Anggota keluarga Yang sudah tidak Bernyawa Di dalam rumah tersebut Dan di saat itu Bau busuk Yang gak karu-karuan Itu benar-benar Semakin menyengat Nah di saat itu Pak RT ini Benar-benar panik Warga semua panik Pihak keamanan Juga gak tahu Harus berbuat apa Akhirnya Pak RT ini Gak mau gegabah Dia menghubungi Pihak yang berwajib Yaitu Pihak Polsek Kalideres Dan meminta bantuan Pihak Polsek Kalideres Langsung Mengirimkan Anggota mereka Dan setiba disana Langsung mendobrak Pintu utama Rumah tersebut Yang ditemukan oleh Pihak kepolisian Di dalam rumah tersebut Adalah Adanya Pak Budianto Yang terduduk Dan bersandar Di sofa Jadi dia itu Koit Dalam kondisi Terduduk Di sofa Barulah setelah itu Pihak kepolisian Masuk lagi Kedalam rumah tersebut Dan menemukan Dua jenazah lagi Yaitu Jenazah istri Dari Pak Rudianto Serta istrinya Baru jenazah yang terakhir Yaitu Sang suami Pak Rudianto Itu ditemukan Di kamar belakang Dan Kondisi rumah tersebut Di saat ditemukan Jasad-jasad mereka Itu benar-benar Dalam kondisi Yang sangat rapi Jadi gak berantakan Sama sekali Tidak ada Tanda-tanda Kalau mereka ini Dirampok Atau rumah Diacak-acak Atau Bahkan Ada barang yang hilang Itu gak sama sekali Nah dari hasil Pengecekan pihak Kepolisian Terlihat kondisi Dari jasad-jasad Yang ada di sana Itu Koitnya Dalam waktu Yang tidak bersamaan Nah terlihat Dari kondisi Jasad mereka Itu yang Pertama kali Koit adalah Yang lansia Terlebih dahulu Yang lansia Itu Dalam kondisi Sudah membusuk Parah Bahkan kering Dan Sudah tersisa Tulang belulang Sementara Yang masih muda Yaitu Dian Itu kondisinya Memang sudah membusuk Tapi masih basah Jadi bisa diperkirakan Dia Koitnya itu baru Dan disinilah Yang membuat Orang-orang yang mendengar Cerita ini Jadi merinding Kenapa? Karena Kondisi mereka Di saat itu Berarti Setelah yang lansia Koit duluan Barulah Yang terakhir kali Itu masih Tidur dengan Para Jasad-jasad ini Jadi si Dian ini Yang terakhir kali Koit ini Itu dia tidur Dan menyaksikan Jasad-jasad Orang tuanya Tergeletak Di sofa Dan juga Di kamar Jadi bisa dikatakan ya Bau menyengat Yang sempat dicium Oleh para tetangga Itu justru Bau menyengat Dari jasad yang terakhir Karena kondisinya Memang masih basah Sementara jasad-jasad Yang lain Itu kondisinya Sudah kering Dan baunya itu Sudah agak berkurang Dan dari fakta-fakta Yang ditemukan juga Di sana Ini ada hal yang Benar-benar Membuat merinding Jadi dari beberapa Jasad yang Sudah terlebih dahulu Koit Itu ditaburi Kapur barus Oleh Anaknya Yang masih hidup Gunanya ditaburi Kapur barus Agar tidak Dihinggapi oleh serangga Dan mungkin Untuk sedikit Mengurangi Bau dari Pembusukan Nah barulah setelah itu Anaknya yang masih hidup ini Tidur di sebelah Jasad Orang tuanya Fakta ini ditemukan Gara-gara memang Di meja makan mereka itu Itu ditemukan Kapur barus tersebut Dan di beberapa Jasad memang Terlihat ada Taburan Bubuk Kapur barus Gitu ya Yang Sengaja ditaburkan Nah dan Disini juga Gue mendapatkan Sebuah informasi Dari salah satu TikToker Yang bernama Bangmul Konten dia ini Bagus banget ya Menurut gue Ini juga dapat menambah Informasi buat kalian Yang pengen tahu tentang Perkembangan kasus ini Shoutout buat Bangmul Thank you banget informasinya Nah disini gue akan Menyampaikan informasi Yang sempat disampaikan Oleh Bangmul tersebut Di TikTok Jadi ada seorang ibu-ibu Yang mengatakan Jadi ibu-ibu ini Tetangga gitu ya Dia sempat melihat Ada box atau dus Dari susu-susu bayi Itu terdapat Di depan rumah tersebut Jadi ibaratnya tuh Orang dari dalam rumah tersebut Menaruh Susu bayi Ya kan Berbox-box gitu ya Di depan rumah mereka Padahal Rumah tersebut Tidak ada bayi satupun Yang ada cuma Paralansia tadi Dan kejadian ini terjadi Sebelum Jasad-jasad ini ditemukan Nah itu adalah Sebuah kenjanggalan Yang ditemukan Dalam kasus ini Keempat jasad ini Dibawa ke rumah sakit Polri Keramatjati Dan dari hasil otopsi Dapat dipastikan Keempatnya ini Koid Bukan karena kekerasan Jadi bukan karena Dianiaya Jadi dapat dipastikan Keempatnya ini Koid Gara-gara Sudah lama Tidak makan Dan minum Alias Kelaparan Nah jadi menurut Kapolres Metro Jakarta Barat Tidak ditemukan Sedikit makanan pun Di dalam Lambung Keempat Jasad ini Dan dapat dipastikan Mereka ini Tidak makan Dan minum Dalam waktu Yang cukup lama Bisa jadi ya Mungkin selama Tiga minggu Mereka Tidak makan Dan minum Dari hasil otopsi Ditemukan Kalau memang Kondisi lambung Dari para jasad ini Itu sudah mulai Mengempis Namun sekarang Masih Dilakukan otopsi Untuk memastikan Bagian-bagian Organ tubuh lainnya Dan setelah Dicek juga ya Rumah Pak Rudianto ini Memang tidak ditemukan Makanan sedikit pun Di dalam kulkas Gak ada Di meja makan Juga gak ada Benar-benar Kosong Tidak ada makanan Dari sinilah Banyak yang mempertanyakan Apa yang sebenarnya Terjadi gitu kan Hasil otopsi Mereka tidak makan Berhari-hari Di kulkas Di rumah itu Tidak ada makanan juga Apakah ini Sebuah unsur Kesengajaan Karena kalau dicek Memang tidak ada Hal-hal yang mencurigakan Yang mengarah ke Perampokan Tidak ada hal-hal Yang mengarah ke Kasus Adanya pihak lain Gitu kan Yang membuat mereka Akhirnya koit Dan kondisi Di dalam rumah tersebut Benar-benar rapi Semuanya terbungkus rapi Dan bahkan Baju-baju Dari para jasad ini Itu terbungkus Di dalam kardus Seperti Orang yang mau pindah Barang-barang yang lain Bahkan terbungkus Dengan kain Dan bahkan Ada yang terikat Dengan tali Nah namun Dari keterangan Para tetangganya Sebenarnya keluarga ini Memiliki mobil Mereka punya mobil Namun di saat itu Mobil mereka Tidak terparkir Atau Tidak terlihat Di rumah itu Nah inilah yang menjadi Kecurigaan Orang-orang Yang menganggap Kalau bisa jadi Adanya maling Gitu Karena dari beberapa Barang mereka Yang ternyata Tidak hilang Ada satu hal Yang tidak bisa ditemukan Yaitu Mobil mereka Nah namun disini Masih Belum bisa diambil Kesimpulan ya Kalau mobil itu Dicuri Atau Mungkin mobil itu Dibawa oleh seseorang Gitu ya Karena Tidak ada yang bisa Memastikan Tidak ada bukti CCTV Juga Kalau mobil itu Benar-benar Dicuri atau hilang Karena bisa aja Mungkin Dari jauh-jauh hari Itu mobil udah dijual Atau mungkin Berada di rumah Saudara mereka Ya bisa jadi Dan pertanyaan Demi pertanyaan Tentang keluarga ini Terus bermunculan Apa yang sebenarnya Terjadi Pihak keluarga mereka Atau saudara-saudara mereka Itu sudah mendatangi Polsek Kalideres Dan mereka mengatakan Kalau mereka tidak ingin Terlalu berlarut Di dalam kejadian ini Mereka ingin segera Mengkremasi Keluarga mereka ini Awalnya Mereka sudah menjadwalkan Proses kremasi itu Di hari Minggu Tanggal 13 November Nah namun Prosesnya ditunda Ke tanggal 14 November Dan untuk Kepentingan penyidikan Pihak kepolisian Sudah memasang Garis polisi Di TKP Atau tempat Kerjadian perkara Lalu sementara itu Pihak dari keluarga Para korban Itu Sangat-sangat Meragukan gitu ya Hasil dari otopsi Pihak forensik Karena menurut mereka Gak mungkin banget Ini keluarga Koitnya gara-gara Kelaparan Dari salah satu Korban Yang bernama Reni Margaretha Dia memiliki seorang adik Yang bernama Riz Astuti Jadi adiknya ini Meragukan kalau Kakaknya ini Koit gara-gara Kelaparan Karena menurut dia Keluarga ini Tidak memiliki masalah Ekonomi apapun Nah namun Menurut keterangan Si adiknya ini Memang Dia sudah sangat lama Tidak berkomunikasi Dengan keluarga Kakaknya ini Ya kurang lebih Sudah 5 tahun yang lalu Gokil juga ya Tidak berkomunikasi Dengan keluarga Udah 5 tahun yang lalu Dan itu juga terakhir kali Komunikasinya itu Ya lewat telepon doang Dan keluarga dari kakaknya ini Sudah tinggal di daerah Kalideres Itu selama 20 tahun Lamanya Dan mereka ini Sebelumnya tinggal di daerah Gunung Sahari Jakarta Barat Baru Pindah ke kalideres Menurut keterangan Dari adiknya ini juga Rudianto Gunawan Kakak iparnya Suami dari kakaknya Itu merupakan Seorang pensiunan Sebuah perusahaan besar Lalu Adik dari Rudianto Yaitu Budianto Itu adalah Seorang pebisnis Dulunya Dia sempat Bisnis jual beli motor Jadi Bisa dikatakan Mungkin mereka ini Bukan orang-orang yang Kekurangan gitu ya Secara ekonomi Dan Riz ini benar-benar Bingung Merasa janggal Dengan kejadian ini Karena menurut dia Kalaupun Keluarga ini Bermasalah dengan Ekonomi Kelaparan gitu Sudah pasti dia Menelpon keluarga Atau saudara yang lain Atau minimal dia Ngehubungi tetangga sebelah gitu Untuk menceritakan Kondisi ekonomi mereka Ya namun Ya Memang Tidak banyak yang bisa Diketahui tentang Keluarga ini Karena memang Mereka sangat tertutup Nah lalu pihak kepolisian Akhirnya Mulai meragukan Pernyataan mereka Tentang penyebab Dari koitnya Keluarga ini Yang sempat disebut Gara-gara Dehidrasi dan Kelaparan Hal ini Bermula dari Keterangan salah satu Tokoh pemuda Yang ada di Jakarta Barat Tentang Keluarga Rudianto ini Dia mengatakan Aset rumah Dari keluarga ini Itu bernilai 3,8 miliar rupiah Jadi sangat mustahil gitu ya Orang yang mempunyai Aset segitu Itu Koit gara-gara Kelaparan Atau tidak bisa membeli makanan Dan minuman Itu aneh banget Dan mereka juga memiliki mobil Seperti keterangan para tetangga Dan juga mereka mempunyai motor Ya setidaknya Kalau mereka memang lapar banget Nggak punya duit gitu ya Bisa ngegade motor Bisa ngejual mobil Ngegade rumah misalnya Kok bisa sampai koit gitu Ada apa Dan juga Keterangan dari Saudaranya bener banget Orang yang tinggal Di dalam lingkungan komplek Udah pasti bisa Bersosialisasi dengan tetangga Ya minimal dapat lah Nasi-nasi sedikit Lauk sedikit Dan itu sudah sangat membantu Tapi keluarga Rudianto ini Koit dalam kondisi kelaparan Yang benar-benar aneh Nah lalu info terakhir Dari pihak kepolisian Dikabarkan kalau Pihak kepolisian Sudah mendatangi TKP Untuk melakukan olah TKP Pada minggu 13 November tahun 2022 Di sana Anggota polisi Dan tim laboratorium forensik Itu tiba sekitar Pukul 12 siang Waktu Indonesia bagian barat Ke rumah tersebut Dan pihak penyedik Langsung memasuki rumah Dengan berkas-berkas Serta alat-alat Untuk penelitian di sana Dan di lokasi rumah tersebut Tepatnya di garasi rumah Itu terlihat Banyaknya Taburan serbu kopi Yang gunanya adalah Untuk meminimalisir Bau busuk Yang menyengat Dari dalam rumah tersebut Dan pihak kepolisian Baru selesai melakukan olah TKP Itu tepat pada jam 1.15 siang Berbagai bukti-bukti Yang didapatkan oleh pihak kepolisian Akhirnya diangkut Dan dibawa Untuk diteliti Lebih lanjut Di dalam kasus ini Banyak sekali spekulasi-spekulasi Yang bermunculan Tentang penyebab Yang terjadi Dengan keluarga ini Nah hal ini timbul Karena banyaknya Kejanggalan Atas Kejadian yang Menimpa keluarga Rudianto ini Ada yang mengatakan Kalau mereka diracun Ada yang mengatakan Kalau mereka disekap Dan juga Ada yang mengatakan Memang mereka ini Sengaja Melakukan aksi Kok itin diri Sorry ya guys Gue sebutin itu Supaya di youtube Tidak terlalu kasar ya Aturan youtube sekarang Banyak banget Jadi gue harus hati-hati Jadi Banyak yang mencurigai Kalau mereka itu Kok itin diri Kok bisa Dengan cara apa Apakah menahan lapar tersebut Adalah salah satu caranya Kalau memang benar Itu sakit banget gak sih Sempat tersiar kabar Kalau kejadian-kejadian Seperti ini Biasanya berkenaan Dengan ritual-ritual Tertentu Dari isu yang beredar Dari berita-berita Di media sosial Ada yang mengaitkan Dengan sebuah sekte Nah tetapi Disini Kita tidak bisa menarik Kesimpulan yang Terlalu terburu-buru ya Karena ini kan Masih penyelidikan Dan keluarga juga Masih berduka Kita harus menghormati Dan menghargai Jadi tidak boleh Mengambil kesimpulan Menuduh dan lain-lain Nah tapi memang Kalau kita membahas Tentang orang yang Koit gitu ya Gara-gara kelaparan Itu miris banget gak sih Sedih banget gak sih Di negara yang kaya ini Di negara Suasembada pangan ini Gitu kan Kita punya laut Kita punya sawah Gunung Semuanya ada Kok masih ada yang kelaparan Menyedihkan sekali gitu kan Dan secara logika Manusia akan melakukan hal Apapun Untuk mengisi perutnya Untuk bisa makan Nah karena adanya isu Yang mengatakan Peristiwa ini Berkaitan dengan ritual Atau sekte tertentu Maka sekarang Gue mau ngajak kalian Untuk ngebahas Perihal ini Ada beberapa ritual Yang agak berkenaan Dengan Tindakan menahan lapar Jadi Tindakan ini Memang Perlu dilakukan Oleh orang-orang Yang tergabung Kedalam sekte-sekte tertentu Kita akan membahas Beberapa ritual ini Gitu ya Secara detail Dan bagaimana ritual ini Dilakukan Yang pertama adalah Ritual Salekana Salekana Atau dikenal juga dengan Santara Atau dengan nama lain Juga sempat disebutkan Yaitu Samnyas Marana Atau Samdi Marana Ritual ini Adalah sebuah ritual khusus Yang dimana Anggotanya ini Akan Menahan lapar Atau tidak Makan sama sekali Hingga akhirnya Mereka Koit Dalam melakukan Ritual Menahan lapar ini Ritual ini merupakan Sebuah ritual Yang dianut Oleh para Pengikut Atau Orang yang tergabung Di dalam Agama Jain Yang disebut dengan Jainisme Dan ini merupakan Salah satu agama Atau kepercayaan Yang cukup tua Sudah lama ada Terutama Di India Total penganut Jainisme ini Itu Sebanyak 4,5 juta jiwa Dari total penduduk India Yang sebanyak 1,2 miliar jiwa Jadi bisa dikatakan Cukup banyak Pengikutnya Bagi para penganut Jainisme Salekana Atau ritual Menahan lapar ini Adalah sebuah Ritual penyerahan diri Menuju puncak Ketenangan Dan juga Ketenteraman Terhadap Kehidupan setelah Kematian Alias ketika Orang tersebut Ingin meninggalkan Hal-hal Yang berbau Dengan duniawi Jadi disini Mereka gak cuma Meninggalkan Kebiasaan Sehari-hari Yang menurut Mereka Buruk Tidak hanya Meninggalkan Pekerjaan mereka Mereka juga Meninggalkan Keluarga Kerabat Sahabat Dan semua Harta yang Mereka miliki Setiap orang yang Melakukan ritual Salekana ini Harus Dilandasi Dengan yang Namanya Niat spiritual Jadi ini Walaupun Endingnya adalah Koit gitu ya Bukan berarti Dalam melakukan Ritual yang satu ini Orang tersebut Meniatkan diri Untuk Mengkoitkan diri Atau Mempercepat Kematian Oke Dalam melakukan Ritual ini Orang tersebut Harus memenuhi Aturan-aturan Yang sudah Ditetapkan Pada awalnya Orang ini Akan melakukan puasa Dengan mengawali Makan terlebih dahulu Porsi pada awalnya Itu masih porsi yang normal Makanan yang padat Dan juga air minum yang cukup Namun Lama-kelamaan Porsi makannya Akan terus-menerus berkurang Ditambah lagi dengan Air minumnya Yang juga Dikurangi konsumsinya Kondisi normal Dari perjalanan ritual Yang satu ini Adalah Berpuasa Sampai dengan 30 dan 35 hari Dan pada dasarnya Ajal akan menjemput mereka Dengan sendirinya Karena Untuk waktu 30 sampai 35 hari Itu sudah Waktu yang Sangat-sangat normal Untuk seorang manusia Mengakhiri hidup Dengan Tidak makan Selama mereka Menghabisi Masa-masa Tersebut Sudah pasti kan Kesakitan banget tuh Lapar Parah Pusing Mengalami Hal-hal yang Aneh-aneh lah Kayak halusinasi Ditambah lagi dengan Dehidrasi yang sangat parah Nah biasanya Orang yang melakukan ritual itu Akan disertai dengan Didengarkan Ayat-ayat suci Terus juga Tulisan-tulisan suci Meditasi Serta disana Mereka akan Diberitahukan tentang Introspeksi diri Sehingga Disaat Mereka Koit Dalam kondisi kelaparan Mereka benar-benar Dalam kondisi yang Suci dan bersih Berbeda ya Pada umumnya Kalau misalkan Orang pengen Koitin diri Ngegantung diri Atau segala macem Mereka biasanya Di dalam kondisi yang Sedang Mental yang tidak sehat Ada yang depresi Frustasi Mengalami kekecewaan Yang tidak terhenti Dan Memicu mereka tuh Ingin mengakhiri Hidupnya gitu Sementara itu Ini sangat berlawanan Dengan yang namanya Ritual Salekana ini Kalau ritual Salekana ini Benar-benar hasrat Dan keinginan sendiri Untuk mensucikan Serta mengabdi Atau dengan kata lain tuh Ya bagian dari ibadah Di dalam kepercayaan tertentu Jadi bisa dikatakan Ketika melakukan ritual tersebut Mereka tahu Endingnya adalah Mereka akan Koit Mereka akan lewat Gitu ya Tetapi Kondisinya Di saat itu Mereka Tidak ada rasa beban Jadi ya Bisa disebut dengan Koit Dengan tenang Ya gitulah kurang lebih Jadi banyak yang menyebutkan Koit Secara ritual Salekana Ini merupakan Koit dalam Kondisi Sukarela Dan merasa Telah membebaskan Diri dari Hawa nafsu duniawi Jadi Koit dalam Keadaan yang Benar-benar bersih Dan suci Menurut kepercayaan tersebut Dan biasanya Sebelum mereka Melakukan ritual ini Mereka telah Melepas semua Hubungan Dengan duniawi Termasuk dengan Saudara Keluarga Dan bahkan Tidak boleh ada yang berduka Bahkan ya Sesama penganut Jainisme Ketika melihat Orang-orang yang Melakukan ritual ini Mereka justru memberikan Penghormatan Dan penuh rasa bangga Ya karena Di dalam setiap Kepercayaan Agama atau sekte Udah pasti ada yang Benar-benar all out Ya kan Benar-benar melakukan Semua perintah Dari Kepercayaan itu Agama itu Atau sekte itu Ada juga yang Setengah-setengah kan geng Biasanya Yang sudah berani Melakukan ritual Salekana ini Itu adalah orang Yang benar-benar Sudah menyerahkan seluruh jiwanya Untuk Kepercayaannya tersebut Jadi makanya Pantas diberikan Penghormatan Karena Dia rela berkorban Nah itu dia Salah satu Ritual Yang ada hubungannya Dengan menahan lapar Sekarang kita ke ritual Selanjutnya Yaitu Semedi Atau Bertapa Berbicara tentang Bertapa Atau Bersemedi Ini mungkin Agak mirip Dengan yang namanya Bermeditasi Cuma bedanya Bermeditasi itu Dalam Durasi yang Gak terlalu lama Gitu ya Ya lebih tepatnya Hanya menenangkan diri Memusatkan fikiran Gitu Sementara bertapa Ada sebuah Tuntutan Dan juga Durasinya Jauh Lebih lama Selama ratusan tahun Yang namanya Praktek Melakukan bertapa Atau semedi Itu dipercaya oleh Masyarakat spiritualis Jawa Sebagai sebuah Kegiatan Untuk berhubungan Dengan hal gaib Alias membangkitkan Kekuatan gaib Jadi ini berhubungan Dengan dunia gaib Lainnya Yang membuat Orang yang bertapa Atau orang yang melakukan Semedi itu Bisa berhubungan langsung Dengan alam lain Nah biasanya Kegiatan-kegiatan Kayak gini tuh Ada hubungannya Dengan beberapa Kegiatan mistis Yang berbau Ke arah Kesugihan Menuntut ilmu hitam Atau Pembersihan diri Dan lain-lain Gitu ya Ada tiga jenis Pertapaan Atau semedi Yang biasanya dilakukan Di dalam Keilmuan spiritual Jawa Dan ini Merupakan Kegiatan pesugihan Lebih tepatnya Di antara tiga jenisnya itu Adalah Tapa pendem Tapa pati Dan juga Tapa ngalong Nah pada umumnya Tapa ngalong Itu dibarengi Dengan Melakukan puasa Ngerowot Sementara itu Arti atau makna Dari puasa sendiri Adalah menahan Jadi di dalam Hal ini Ritual yang dilakukan Tidak hanya Menahan Hawa nafsu Seperti makan Dan minum doang Tetapi di dalam Hal ini juga Si pelaku Semedi ini Atau si petapa ini Harus menahan Keinginan-keinginan Lain Untuk mendapatkan Tujuan yang Lebih Besar Di dalam Kepercayaan Masyarakat Jawa Dari artikel yang Gue dapat Ini koreksi Kalau gue Salah ya Teman-teman yang mungkin Keturunan Jawa Ada ungkapan yang Mengatakan Bahwa semua Kekuatan Bisa ditebus Dengan rasa Lapar Nah biasanya Mereka akan Menahan diri Untuk mendapatkan Pencapaian yang Tinggi di kemudian Hari Termasuk bila Hajat yang dituju Dalam melakukan Ritual ini Adalah hajat Pesugihan Atau mendapatkan Kekayaan Nah biasanya Mereka akan Menahan rasa sakit Atau menahan Rasa lapar Terlebih dahulu Jenis-jenis Puasanya itu Banyak ya Banyak terbagi ya Kalau dari artikel Yang pernah gue baca Itu ada yang namanya Puasa mutih Ada juga puasa ngebleng Ada lagi puasa weton Ada lagi puasa ngerame Dan yang terakhir adalah Puasa mader bungkuk Nah jadi Ritual melakukan Semeni ini Dibarengi dengan Menahan diri Alias puasa Yang dimana Di dalam hal ini Sebenarnya Menahan dirinya itu Masih dalam batas wajar Tidak dengan tujuan Si pelakunya itu Harus koit gitu Harus menjadi Jasad gitu kan Tetapi Ada batasannya Dan ada takerannya Dan biasanya dilakukan Untuk mendapatkan sesuatu Dari beberapa hal Yang gue terangkan tadi Mungkin kalian bisa Mengira-ngira ya Apakah Yang dialami oleh keluarga Di Kalideres ini Mungkin alasannya ada Di salah satu Yang gue terangkan tadi Kalian bisa mencocok Logikan sendiri nih geng Karena jujur aja Gue gak bisa ngambil kesempulan Tapi hanya bisa menerangkan ke kalian Bahwasannya Kejadian yang terjadi Di Kalideres Sebenarnya Kalau kita berbicara Ke arah sekte Benar adanya Berbicara tentang ritual Benar juga adanya Jadi ada beberapa ritual Dan beberapa sekte Yang melakukan Tindakan ritual Dalam bentuk berpuasa Namun Karena ini memang Masih menjadi Bola liar gitu ya Belum ada keputusan Dari pihak kepolisian Yang menerangkan Apa sebenarnya Yang dilakukan oleh Keluarga Di Kalideres ini Alhasil membuat Banyak spekulasi Yang berbeda-beda Tentang apa yang Mereka alami gitu ya Yang terakhir Ada yang mengisukan Kalau mereka ini Sebenarnya memiliki Beban hidup Yang sangat berat Sehingga kejadian ini Bisa terjadi Memang dalam hal ini Kita tidak tahu ya Apa yang mereka alami gitu Mereka punya masalah apa gitu Bahkan tetangganya aja Gak tahu Apalagi keluarganya Yang sudah sangat lama Tidak berhubungan dengan mereka Juga tidak tahu Apa yang sebenarnya Sedang mereka tanggung Dan kecurigaan Masyarakat sekitar Di sana Mengatakan Kalau mereka ini Sedang ada beban hidup Beban fikiran Dan masalah Yang membuat mereka Memilih untuk Mengisolasi diri Tidak berhubungan Dengan masyarakat Dan sampai akhirnya Mereka memilih Untuk koit Atau mengakhiri hidup mereka Bersama-sama Nah namun Hal ini Juga tetap Masih Menjadi Kecurigaan Atau Isu Belaka Mungkin kalian punya Opini sendiri Atau mungkin Di saat video ini Sudah tayang Ternyata Beritanya sudah Semakin maju Semakin berkembang Sudah didapatkan Bukti-bukti Dan keterangan Yang lebih jelas Dari pihak yang berwajib Kalian bisa tinggalkan Komentar di bawah Apa yang sebenarnya Terjadi dengan Empat Angkota keluarga Di Kalidara Sini Selamat menikmati